Kehabisan memori sering menunda segala momen yang kita lihat. Jadi, suatu hal yang paling traveler benci pada saat jalan-jalan yaitu kehabisan memori. Jadi kehabisan memori dapat disebabkan karena banyak file yang menumpuk yang belum dihapus, yang sudah di-backup dalam memori kamera. Jadi, hari ini, Karikrismaskout akan membagikan trik cara memformat microSD dari GoPro Hero 4 Black. Halo, bertemu lagi di channel Karikrismaskout. Jadi, hari ini di channel Karikrismaskout kita akan membahas tentang kamera action cam yaitu GoPro. Jadi, disini saya akan membagikan tutorial tentang cara memformat microSD dalam GoPro. Jadi, cara memformat ini kita tanpa menggunakan HP ya. Kita tanpa menggunakan aplikasi. Jadi, kalau memudahkan aplikasi kita bisa melihat secara visual langsung di aplikasi GoPro-nya. Oke, kita akan buka dulu apikusnya. Jadi, ini dia penampilan GoPro Hero 4. Ini saya, ini adalah seri Black. Jadi, sudah terdapat layar. Cuma di depan layar analog. Jadi, sekarang kita akan mencoba memformat microSD yang ada di buku saya ini. Oke, setelah saya hidupkan. Oke, bisa dilihat. Jadi, ada 22 file. 22 file video dalam buku ini. Untuk fotonya itu ada 5 foto. Bisa dilihat. 5 foto. Dalam kameranya. Jadi, sekarang kita akan memformatnya. Jadi, caranya itu kita cari menu setting. Atau set up. Sampai seperti ini. Set up. Jadi, setelah itu kita turun. Menggunakan tombol mode. Atau navigasi. Sampai ketemu dengan menu yang berbentuk perongsah ini. Oke. Jadi, saya akan memformat semuanya. Atau mendelete semua data yang ada di microSD ini. Yaitu dengan memilih delete all atau format. Nah, itu oke. Jadi, data di kamera ini sudah habis. Yaitu sudah bersih. Sudah diformat. Jadi, untuk memformat memori ini juga diperlukan. Jika teman-teman mau memasukkan memori GoPro ini ke dalam komputer. Jadi, agar format itu tidak rusak. Jadi, agar memori teman-teman itu dibaca oleh GoPro Air 4-nya itu sendiri. Jadi, untuk teman-teman yang biasanya mobile dari GoPro langsung mau backup ke komputer. Usahakan setelah meng-backup datanya itu format dulu di komputer setelah itu format dulu di GoPro ini. Agar format dari memori itu sesuai dan mendukung file dari GoPro ini. Jadi, sekian tutorial hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaannya di bawah komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel Karikrismal Scout untuk mendapatkan tutorial tentang GoPro selanjutnya. Ada beberapa tutorial yang akan saya buat di minggu selanjutnya untuk GoPro ini. Dan jika teman-teman ada pertanyaan lagi dan ingin menghubungi saya langsung bisa follow Instagram saya di sini. Ya, di sini Instagram saya bisa di follow. Yaitu KDS, silakan DM saya dan tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Oke, sekian tutorial hari ini tentang GoPro Air 4. Yaitu cara memformat memori GoPro tanpa menggunakan smartphone. Oke, bye!